Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Anime Ataraku Saebo Membuktikan Allah Itu Ada Dan Maha Pencipta Dan satu lagi video yang berjudul Anime Jujutsu No Kaisen Allah Maha Adil Nah pada kesempatan kali ini anime yang akan saya bahas adalah anime berjudul Naruto Karena seperti yang kita ketahui dalam anime Naruto banyak sekali terkandung pesan-pesan Islam di dalamnya Maka dari itu video kali ini adalah berjudul Kenapa Naruto Selalu Ceramah Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Naruto Siapa sih yang tidak mengenal dengan judul serial manga dan anime satu ini? Ya walaupun sejak tahun 2014 serial manga tersebut dipastikan tamat Namun sebenarnya secara cerita kisah Naruto ini sebenarnya masih berlanjut Dengan adanya sebuah spin-off manga yang berjudul Boruto The Next Generation Ya di serial Boruto The Next Generation tersebut sebenarnya lebih menceritakan tentang kisah dari anak tertua Naruto Yaitu Boruto Uzumaki Dan disini diceritakan bahwa Naruto telah menjadi Hokage Sehingga ia menjadi karakter sampingan dari spin-off tersebut Namun yang jelas, kisah dari serial manga dan anime Boruto sangatlah berbeda dengan Naruto Karena baik dari sang ilustrator maupun pembuat ceritanya adalah orang yang berbeda Kisah Naruto sendiri diceritakan dan ditulis serta diilustrasikan langsung oleh seorang mangaka bernama Mashashi Kishimoto Sedangkan Boruto The Next Generation adalah serial yang ditulis oleh Ukyo Kodachi Dan diilustrasikan oleh Mikio Ikimoto Seperti yang diketahui, sang kreator dari serial Boruto The Next Generation ini adalah mantan asisten dari Mashashi Kishimoto Jadi tidak mengherankan jika banyak orang yang tidak menyukai cerita dan kisah dari serial Boruto The Next Generation tersebut Dan banyak dari mereka yang cenderung bernostalgia dengan kisah-kisah heroik yang diceritakan dalam anime dan manga Naruto Salah satu perbedaan mencolok yang ada dalam serial Naruto dan Boruto tersebut adalah Perbedaan kekuatan yang terjadi diantara mereka berdua Naruto diceritakan sebagai seorang anak yang tidak memiliki kemampuan apa-apa Dia hanya dikaruniai chakra yang besar dan seekor Kyuubi yang mendiami tubuhnya Sedangkan Boruto memiliki segalanya Ia memiliki keluarga yang harmonis, kekuatan yang besar dan kemampuan jurus bertarung yang hebat Lalu selain itu perbedaan latar belakang mereka berdua sangatlah berbeda Naruto terlahir sebagai seorang yatim piatu yang bermimpi menjadi Hokage Sedangkan Boruto terlahir dari anak seorang Hokage Yang banyak sekali mendapat kemudahan dalam kisah-kisahnya Dan ia pun tidak memiliki tujuan pasti Serta tekad yang kuat untuk menggapai cita-cita yang sangat diinginkannya Tetapi selain aspek-aspek di atas Sebenarnya ada satu hal lagi yang justru menjadi trademark atau ciri khas dari serial manga dan anime Naruto Yang sama sekali tidak dimiliki oleh serial Boruto Ya hal itu adalah ceramahnya Naruto Yang sebenarnya hal ini banyak menjadi pro kontra di tengah-tengah para penggemar-penggemar anime shonen pada umumnya Dan penggemar Naruto pada khususnya Ya ceramahnya Naruto memang telah menjadi ciri khas tersendiri dalam serial manga dan anime Naruto Bahkan hal ini banyak sekali menjadi bulan-bulanan para haters di dunia maya Dan bahkan ceramah Naruto selalu menjadi meme-meme populer di dunia maya Selama bertahun-tahun dari zaman dahulu hingga saat ini Dan meme-meme tersebut ada yang mengatakan bahwa Naruto tidak memiliki kemampuan apa-apa Selain satu jurus yang dapat mengalahkan siapapun musuh-musuhnya Yaitu ceramah no jutsu Tak jarang banyak dari mereka yang memanggil Naruto sebagai Ustadz Naruto Karena kegemarannya dalam melakukan ceramah-ceramah tausiah kepada para musuh-musuhnya Kalau kita melihat dari sudut pandang teknis Sebenarnya hal tersebut tidak hanya bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang lucu ataupun menggelitik saja Tetapi hal tersebut justru bisa dikatakan sebagai sebuah kejeniusan tingkat tinggi dari sang kreator Ya, ceramah dalam manga bergenre sonen pertarungan bisa dikatakan sebagai hal yang benar-benar baru Dan tak pernah ada pada semua judul manga sonen manapun Sehingga Masashi Kishimoto bisa dibilang sebagai seorang yang jenius Karena dia bisa keluar dari jalur aman dan zona nyaman Dari sebuah genre sonen pertarungan Dan sebenarnya bukan hanya ceramah saja sih Yang menjadi penemuan paling ikonik dari seorang Masashi Kishimoto Genre sonen pertarungan yang selalu identik dengan musuh-musuh kuat Dan pertarungan antara kekuatan melawan kekuatan, otot melawan otot Bisa diubah menjadi sebuah pertarungan antara otak melawan otot Dan dalam pertarungan tersebut justru pihak yang memenangkan pertarungan adalah orang yang lebih mengandalkan otaknya dibandingkan otaknya Seperti yang terjadi pada pertarungan antara Shikamaru melawan Hidan Yang akhirnya dimenangkan oleh Shikamaru Ya, disamping fakta bahwa seorang Masashi Kishimoto adalah kreator yang jenius Namun pernahkah kamu berpikir sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Masashi Kishimoto Sehingga ia bisa mendapatkan ide untuk memasukkan beberapa baris kata Dan kalimat yang diucapkan oleh sang main karakter Atau dengan ketaraan juga bisa disebut sebagai ceramah Sebagai senjata rahasia untuk mengalahkan para musuh-musuh kuat Yang bahkan paling ditakuti di dalam serial anime dan manga Naruto tersebut Dikutip dari laman jurnal otaku.com yang dimuat pada tahun 2014 Memuat sebuah artikel yang mengatakan bahwa pada koran Jepang bernama Asashi Shinbun Mempublikasikan sebuah hasil wawancara bersama dengan Masashi Kishimoto Di dalam wawancara tersebut memuat sebuah jawaban tentang pertanyaan Mengapa Naruto selalu menggunakan jurus andalannya Yaitu ceramah kepada para musuh-musuh yang menjadi vilain dalam serial anime tersebut Masashi Kishimoto mengatakan Adegan kekerasan sepertinya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari manga berjenre Sonnen Tetapi aku ingin memberitahu mereka Kalau musuh yang harus mengambil jalan kekerasan Mengambil jalan tersebut karena terpaksa dan tak bisa dihindari Ujar Kishimoto Dan jika mereka dikalahkan tanpa mengerti motivasi sang protagonis Hal itu akan menonton musuhnya menjadi Kepada pengulangan hal yang sama Ya sekilas jika kita amati baik-baik dari perkataan dan jawaban yang diberikan oleh Masashi Kishimoto Dalam wawancara tersebut Sepertinya hal ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Islam Tentang ajaran dakwah dan peraturan perang dalam Islam Seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Fusilat Ayat 34-35 yang berbunyi Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar Lalu di Surat At-Taubah Ayat 6 juga disebutkan bahwa Dan jika diantara kaum musyrikin ada yang meminta pelindungan kepadamu Maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah Kemudian dengarkanlah dia di tempat yang aman baginya Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui Dari kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah lebih menganjurkan untuk memaafkan kesalahan orang lain Dan menjauhi diri dari yang namanya kejahatan atau sesuatu yang dianggap orang sebagai kejahatan Dan bahkan Allah menganjurkan kita untuk lebih baik Dan memberikan ceramah kepada kaum-kaum yang memerangi Islam sekalipun Karena sejatinya berda'wah adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia Seperti yang dijabarkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 104 yang berbunyi Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar Mereka lah orang-orang yang beruntung Dan juga di dalam Al-Quran Surat Luqman Ayat 17 yang berbunyi Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan segahlah mereka dari perbuatan yang munkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Dan bahkan ajaran Islam tentang ceramah telah memiliki bukti konkret Yang tercatat dalam sejarah yaitu sejarah orang-orang Mongol yang berbondong-bondong masuk Islam Thomas Walker Alnord seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris juga merasakan keheranannya Dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam Ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk Islam sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah Bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol Padahal Islam adalah musuh Mongol ditambah mereka memiliki hati yang keras dan sebelumnya tertutup Tidak menerima keyakinan apapun selain samanisme So jadi kesimpulannya dari penyataan Masashi Kishimoto tentang alasan kenapa Naruto selalu memberikan ceramah kepada musuh-musuhnya Sehingga para musuh-musuhnya itu akhirnya bertaubat dan memilih jalan yang benar Jalan yang dipilih oleh Naruto dan kawan-kawan adalah sesuai dengan ajaran Islam tentang kewajiban berdakwah dan peraturan berperang dalam Islam Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang kenapa Naruto selalu memberikan ceramah kepada musuh-musuhnya Semoga bisa mencerahkan serta menambah wawasan kalian tentang dunia anime dan ajaran Islam dari sudut pandang Wibu Barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para Wibu-Wibu Barokah di seluruh dunia Akhir kata salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egagology